Pendekar-pendekar negeri Thailijilid 10. Sampai esok paginya lagi, ke-32 langkah itu sudah dapat dipecahkan seluruhnya. Diam-diam ia menghafalkan lagi. Seluruh ke-64 segi itu dari awal sampai akhir. Dan nyatanya memang berjalan dengan lancar. Ibaratnya orang yang mogok di tengah jalan karena menghadapi jalan buntung, kini mendadak jalan itu dapat ditembus, keruan Tuan Ki sangat girang, terus saja ia meloncat bangun sambil bertepuk tangan dan berseru, bagus-bagus mendadak ia tertegun heran teringat pada dirinya kini sudah dapat bergerak lagi tanpa terasa. Kejut dan girang Tuan Ki tidak terkira, ia khawatir lupa, maka ke-64 gerak langkah itu diulanginya beberapa kali hingga hafal benar-benar, ia melangkah perlahan setindak demi setindak hingga akhirnya tercapai dengan bulat, ia merasa semangatnya tambah kuat dan segar. Meski sudah beberapa hari tidak makan, tapi Toh tidak terasa lapar. Ia memberi hormat ke arah patung dan mengucapkan terima kasih, lalu cepat berlari keluar dari gua itu. Dengan mengikuti jalan yang pernah dilaluinya, ia melintasi Sian Jin Toh dan kembali ke buliang San, akhirnya berjumpa pula dengan Bok Wan Jing. Demikianlah ia ceritakan pengalamannya itu kepada ayah dan paman, hanya mengenai patung cantik itu tidak ia ceritakan, ia bilang menemukan dua buah cermin perunggu dan dari tulisan ukiran di atas cermin itulah dapat diperoleh ilmu gerak langkah yang ajaib itu. Ia merasa di hadapan orang sebanyak itu tidak pantas menceritakan dirinya kesengsem atas sebuah patung ayu, apalagi Bok Wan Jing tentu akan marah besar dan bukan mustahil dirinya bisa digampar pula. Selesa itu An Ki bercerita, Po Ting Teh lantas berkata, ke-64 gerak langkah itu terang mengandung semacam ilmu wekang yang maha tinggi, coba kau lakukan sekali lagi dari awal sampai akhir. To An Ki mengiakan dan segera mulai berjalan selangkah demi selangkah menurut perhitungan Pet Kua. Po Ting Teh, To An Ching San dan Ko Sing Tai adalah ahli wekang, tapi terhadap keajaiban ilmu langkah itu mereka cuma bisa menangkap satu dua bagian saja, selebihnya mereka pun merasa bingung. Selesa itu An Ki melangkah ke-64 segi itu, persis ia putar suatu lingkaran besar dan tiba kembali di tempat semula. Po Ting Teh sangat girang, serunya, bagus sekali. Po Hoat ini tiada bandingannya di seluruh jagad, sungguh beruntung sekali Ki Ji dapat memperolehnya, harap Ki Ji melatihnya lebih masak. Sekarang silakan omong dengan ibumu yang baru pulang istana, lalu ia berpaling pada permaisurinya, marilah kita pulang Hong Hong mengiakan sambil berbangkit. Segera To An Ching Sun dan lain-lain mengantar Hong Teh dan Hong Hou keluar istana Ti In Lemong. Setelah berada di dalam istana sendiri, segera To An Ching Sun mengadakan perjamuan untuk menyambut pulangnya Seng Istri dan datangnya Bok Wan Jing. Satu meja perjamuan hanya empat orang, yaitu To An Ching Sun suami istri, To An Ki dan Wan Jing, tapi dayang yang melayani hampir 20 orang banyaknya. Sudah tentu selama hidup Bok Wan Jing belum pernah melihat kemewahan demikian, begitu pula semua masakan yang disuguhkan di situ jangankan mi lihat, bahkan mendengar pun tidak pernah. Tapi demi tampak ayah bunda To An Ki memandang dirinya sebagai anggota keluarga sendiri, diam-diam ia pun sangat senang. Melihat sikap ibunya terhadap ayahnya tetap dingin saja, tidak mau minum arak dan tidak makan daging, hanya dahar sedikit sayuran saja, segera To An Ki menuang satu cawan. Arak dan berkata, Mak, marilah anak menghormati engka secawan tidak, aku tidak minum arak, sahut Yau To An Si An Chu. Tapi To An Ki menuang lagi secawan dan mengedipi Wan Jing, katanya pula, minumlah Mak. Nona Bok juga ingin menyuguh engka secawan segera Bok Wan Jing mengangkat cawan yang diangsurkan To An Ki itu dan berdiri. Yau To An Si An Chu menjadi tidak enak kalau bersikap dingin terhadap Bok Wan Jing, maka katanya dengan tersenyum, Nona, putraku ini terlalu nakal, ayah bundanya sukar mengendalikan dia, selanjutnya perlu kau bantu mengawasi dia lebih keras, tentu, sahut Wan Jing, kalau dia tidak menurut kontanku jawar dia. Yau To An Si An Chu mengikik geli oleh jawaban itu sambil melirik seng suami. Dengan kikuk To An Ching San tertawa, ujarnya, memang harus begitu lalu Yau To An Si An Chu menerima cawan arak suguhan Bok Wan Jing itu. Di bawah sinar lilin yang terang, Wan Jing melihat lengan nyonya pangeran itu putih halus sebagai salju. Tiba-tiba dapat dilihatnya pula di punggung tangan dekat pergelangan terdapat sebuah andeng-andeng, tembong, merah sebesar matu uang. Seketika badan Wan Jing tergetar, cepat ia tanya dengan suara gemetar, Apa, apakah engkau ber, bernama si Pet Hong dari mana kau tahu namaku sahut Yau To An Si An Chu dengan tertawa? Engkau, benar-benar si Pet Hong Wan Jing menegas pula dengan terputus-putus. Bukankah dahulu engkau memakai senjata, senjata pecut melihat sikap gadis itu rada aneh, Namun Yau To An Si An Chu alias si Pet Hong masih belum curiga, sahutnya pula dengan tersenyum, Sungguh kiji sangat baik padamu, sampai nama kecilku juga diberitahukan padamu. Mendadak Bok Wan Jing berteriak, Budi Guru Maha Tinggi, perintah guru tidak boleh dibangkang berbareng tangannya bergerak, Dua batang panah beracun lantas menyambar ke dada Yau To An Si An Chu. Dalam perjamuan yang diliputi suasana nari yang gembira di antara anggota keluarga sendiri itu, Sudah tentu siapapun tidak menyangka bakal terjadi penyerangan mendadak dari Bok Wan Jing. Biarpun ilmu silat Yau To An Si An Chu jauh lebih tinggi daripada Bok Wan Jing, Tapi jarak kedua orang sangat dekat, pula terjadinya secara tiba-tiba, Tampaknya kedua panah itu segera akan menancap di dada sasarannya. To An Ching San duduk di sebelah kiri Bok Wan Jing, Begitu melihat gelagat jelek, cepat jarinya menutup, Tapi Yat Yang Chi yang lihai itu juga cuma membuat Bok Wan Jing tak bisa berkutik, Sedang kedua panah masih tetap menyambar ke depan. Sebaliknya Tuan Ki duduk di sisi kanan, Sudah beberapa kali ia pernah menyaksikan Bok Wan Jing menyerang dengan panahnya yang berbisa maut itu. Maka begitu tampak gadis itu ayun tangannya, Segera ia tahu bakal celaka. Ia tak mahir ilmu silat, Tapi dengan lengpo-wipoh yang cepat luar biasa, Tahu-tahu ia menyelingap mengadang di depan seng ibu hingga kedua panah berbisa tepat menancap di dadanya. Berbareng itu Bok Wan Jing sendiri merasa badan kaku dan tak bisa berkutik karena ditutup To An Ching San. Betapa cepatnya Tin Lemong menyusul sekaligus ia tutup pula beberapa kali di sekitar luka To An Ki yang terpanah itu ditutupnya Dan agar racun tidak menyerang lebih dalam. Habis itu, Ia putar balik dan memuntir tangan Bok Wan Jing hingga terlepas dari ruasnya, Dengan demikian supaya gadis itu tak bisa melepaskan panah pula. Lalu ia bebaskan hiat suyang. Lekas. Keluarkan. Obat penawarnya. Membentak. Aku, aku tidak bermaksud memanah To An Long, Aku ingin, ingin membunuh si pethang demikian jerit Wan Jing setengah meratap. Dengan menahan sakit lengannya yang keseloh, Cepat ia keluarkan dua botol kecil obat penawar racun, Katanya, Yang merah diminum, Yang putih bubuhkan pada lukanya, Lekas. Harus lekas. Kalau terlambat tidak keburu tertolong lagi Yeau To An Siangcu melotot sekali kepada gadis itu, Melihat begitu perhatiannya terhadap putranya yang sungguh-sungguh timbul dari lubuk hatinya, Diam-diam ia dapat menduga sebab-musabab kejadian ini. Segera ia rebut obat penawar itu dan mengobati To An Ki menurut petunjuk Bok Wan Jing tadi. Terima kasih kepada langit dan bumi bahwa, Bahwa jiwanya dapat diselamatkan, Kalau, kalau tidak, Demikian Bok Wan Jing tak sanggup meneruskan lagi ratapannya. Sementara itu setelah terpanah, To An Ki lantas jatuh pingsan di pangkuan seng ibu. Suami istri Teo An Ching San terus memerhatikan luka To An Ki, Melihat darah yang mengalir keluar dari luka itu dari hitam sudah berubah hungu, Lalu menjadi merah kembali, Mereka baru merasa lega karena tahu jiwa seng putra sudah dapat diselamatkan. Segera ia u to an siang cu pondong putranya ke dalam kamar, Lalu keluar lagi ke ruangan makan itu. Tidak apa-apa bukan tanya To An Ching San pada seng istri. Tapi ia u to an siang cu tak menjawabnya, Sebaliknya lantas berkata kepada Bok Wan Jing, Pergilah kau dan katakan pada siulot su cin ang bian bahwa. Mendengar disebutnya siulot su cin ang bian itu, Seketika air muka To An Ching San berubah hebat, Tanyanya dengan tergegap, Kau, kau bilang apa tapi ia u to an siang cu tak menggubrisnya. Ia tetap berkata kepada Bok Wan Jing, Katakanlah padanya, Jika dia menginginkan jiwaku, Pakailah care, Terbuka dan terang-terangan, Tapi kalau main licik begini, Tentu akan dibuat tertawaan orang saja, Aku tidak kenal siapa gerangan siulot su cin ang bian jawab Bok Wan Jing keras-keras. Habis, Siapa yang menyuruhmu membunuh diriku? Tanya suan cu. Guruku, Sahut Bok Wan Jing, Guruku menyuruhku membunuh dua orang. Yang seorang adalah engkau. Beliau menerangkan padaku bahwa pada tanganmu ada tembong merah besar, Namanya si petang, Parasnya cantik, Bersenjata pecut. Tapi dia tidak bilang engkau berdandan sebagai T.O. Koh, Imam Wanita. Kulihat engkau memakai kebut pertapaan, Bernama Ye'a Utoan Sian Cupula, Sungguh tidak nyana bahwa engkau lah orang yang harus kubunuh menurutku. Menurut perintah guruku, Lebih-lebih tak ku sangka bahwa engkau adalah ibu T.O. An Long, Berkata sampai di sini, Tak tertahan lagi air matanya bercucuran. Dan orang kedua yang ingin dibunuh gurumu bukankah juga seorang wanita cantik, Tangan kanannya kehilangan tiga jari. Tanya si petang alias Ye'a Utoan Sian Cu. Benar, Seruan Jing heran. Dari mana engkau tahu? Wanita itu katanya si keng, Tiba-tiba pipi si petang basah oleh air matu yang berlinang-linang, Ia pikir sejenak, Lalu berkata kepada seng suami, Ching San, Harap kau rawat kiji baik-baik. Petang, Sahutin lemong, Suka duka masa lalu buat apa tetap kau pikir kau tidak pikir, Tapi aku tetap memikirnya dan orang lain pun tidak pernah melupakannya, Sahut si petang dengan rasa pedih. Habis ini, Sekonyong-konyong ia melompat keluar melalui jendela. Cepat Toan Ching San hendak menarik lengan bajunya, Namun si petang sempat angkat tangannya terus dan mengebas ke muka seng suami, Untung tin lemong sempat mengegoskan kepalanya, Beret, Hanya kain lengan baju si petang kena dirobeknya. Apa kau ajak berkelahi seru si petang dengan gusar sambil menoleh? Petang, Kau, Baru sekian Toan Ching San menjawab, Segera si petang melesat pergi dengan cepat. Dari jauh terdengar bentakan Leng Jian Li yang keras, Siapa itu? Lalu terdengar si petang menjawab, Aku terdengar Leng Jian Li berseru gugup, Ah, Kiranya Ong Awe habis itu, Lalu sunyi senyap tiada suara lagi. Ching San termangu-mangu berdiri di tempatnya, Akhirnya ia menghela nafas dan memandang Bok Wan Jing yang sementara itu tampak pucat pasi menahan sakit, Tapi Toh tidak melarikan diri. Ia mendekati gadis itu dan pegang lengannya, Krak, Ia betulkan lagi ruas tulang yang sengaja dipuntir ke selo tadi. Aku telah panah istrinya, Entah siksaan keji apa yang hendak dilakukannya atas diriku demikian Wan Jing membatin. Tak terduga Toan Ching San hanya diam saja, Dengan lesu kemudian ia berduduk di atas kursinya, Perlahan ia angkat cawan araknya tadi dan diminum habis sekaligus. Pandangannya terpaku ke arah perginya si Pet Hong tadi dengan termangu-mangu. Sejenak kemudian, ia menuang arak dan dipenggak habis lagi. Dengan Kero menuang sendiri dan minum sendiri, Tidak lama sudah 13 cawan dikeringkannya, Kalau poci arak yang satu sudah kering, Lantas menuang dari poci yang lain. Menuangnya sangat lambat, Tapi meneguknya sangat cepat. Makin lama Bok Wan Jing menjadi semakin kesal, Saking tak tahan, Akhirnya ia berteriak keras-keras, Kero bagaimana hendakkah siksa aku, Lekas kau lakukan baru sekarang Toan Ching San mendengak ke arahnya Serta memandangnya tanpa berkedip. Selang agak lama, Ia berkata, Sungguh mirip. Seharusnya dapat kulihat sejak tadi. Ya, beginilah wajahnya dan beginilah tabiatnya, Mendengar ucapan yang tak keruan tujuannya, Bok Wan Jing berseru pula, Kau bilang apa? Nggak coba loh tapi Ching San tak menjawabnya, Tiba-tiba ia berbangkit, Perlahan telapak tangan kiri memotong miring ke belakang dengan perlahan, Tau-tau sumbu lilin yang berkobar di belakangnya terpadam sebatang. Menyusul telapak tangan kanan memotong pula ke belakang Dan lagi-lagi api lilin yang lain disirapkan. Berturut-turut ia memadamkan lima batang api lilin, Tapi pandangannya selalu melihat ke depan, Gerak tangannya perlahan, Tapi enteng dan indah gayanya. Hi, bukankah ini? Ngkologin yang jiang? Kenapa engkau juga bisa demikian? Tanya Wan Jing dengan heran dan terkejut. Pernahkah gurumu mengajarkan ilmu ini kepadamu? Tanya Ching San dengan tersenyum getir. Tidak pernah, sahut si gadis. Suhu bilang kepandai yang ku belum cukup masak untuk berlatih ilmu pukulan ini. Pula, Suhu menyatakan ilmu pukulannya ini pasti takkan diturunkan pada orang lain, Kelak akan dibawa serta ke liang kubur. Oh, jadi dia bilang takkan mengajarkannya pada orang lain dan akan dibawa serta ke liang kubur. Kelak Ching San menegas. Ya, sahut Wan Jing. Cuma Suhu masih sering melatihnya di luar tauku, karena itu diam-diam aku sudah sering melihatnya juga. Dia sering berlatih ilmu pukulan ini. Seorang diri Ching San menegas pula. Wan Jing mengangguk, sahutnya. Ya, setiap kali Suhu berlatih ilmu pukulan ini, tentu dia uring-uringan dan mendamprat aku. Tapi Ken, kenapa kau pun bisa? Eh, malahan engkau seperti lebih pandai memainkannya daripada guruku. Toan Ching San menghela nafas. Katanya, ilmu mkologi nyanci yang ini akulah yang mengajarkan kepada Suhu Mu. Wan Jing terkejut, tapi ia percaya. Sebab setiap kali gurunya berlatih pukulan ini, seringkali diperlukan dua-tiga kali gerakan baru dapat memadamkan api lilin. Tapi Toan Ching San cukup sekali kebas sudah bisa sirapkan api lilin, geraknya indah dan dilakukan seperti seenaknya saja. Maka dengan tak lancar riatannya pula, jadi engkau adalah gurunya suhuku? Engkau adalah, adalah kakek guruku bukan sahutin lemong dengan menggeleng kepala. Kemudian ia komat kamit sendiri sambil bertopang dagu. Setiap kali dia berlatih tentu uring-uringan dan menyatakan, Ilmu ini takkan diajarkan pada orang lain, tapi akan dibawa ke liang kubur, dan bagaimana engkau tanda tanya baru Wan Jing hendak tanya, tiba-tiba Toan Ching San menggoyang tangan mencegahnya supaya jangan bersuara. Lewat sebentar, ia tanya pula, tahun ini kau berumur 18, kau lahir dalam bulan 9, betul tidak Hi, dari mana kau tahu? Engkau pernah hubungan apa dengan suhuku? Tanya Wan Jing heran. Maka tertampaklah airmu, kata Toan Ching San penuh rasa derita, dengan suara parau ia menjawab, aku merasa ber, berdosa pada gurumu, berdosa pula, padamu, Wan Jing, kau, ada apa sahut si nona? Kulihat engkau ini sangat ramah tamah, sangat baik, apakah nama gurumu tak pernah diberitahukan padamu? Tanya Ching San pula. Suhu bilang namanya Bu Beng Hek, tapi sebenarnya siapa dan namanya siapa, aku tidak mengetahuinya, bagaimana penghidupan gurumu selama bertahun-tahun ini. Di mana kalian tinggal tanya Ching San lebih jauh. Kami tinggal di balik suatu gunung yang tinggi dan tidak pernah bertemu dengan siapapun, sejak kecil aku pun demikian, sahut si gadis. Siapakah ayah bundamu? Apakah tak diberitahu oleh gurumu? Kata Suhau, aku adalah anak piatu yang dibuang oleh orang tua, Suhu menemukan aku di tepi jalan, kau benci pada ayah bundamu atau tidak? Bu Wan Jing tidak lantas menjawab, ia menggigit-gigit kuku jarinya, berpikir sambil miringkan kepala. Melihat sikap demikian itu, tak tertahan lagi hati T.O. Ancing Sun menjadi pilu dan meneteskan air mata. Wan Jing tambah heran melihat pangeran itu menangis, tanyanya, Hi, kenapa engkau menangis? Lekas tin lemong berpaling dan mengusap air matanya, lalu paksakan diri tertawa dan menjawab, Ah, masakah aku menangis? Karena pengaruh arak, mataku menjadi pedas. Sudah tentu si gadis tak percaya, katanya, terang kuliat engkau menangis. Biasanya cuma wanita yang menangis, jadi laki-laki juga bisa menangis. Aku tak pernah melihat orang laki-laki menangis, kecuali anak kecil, melihat gadis itu sama sekali tidak mengerti peradaban orang hidup, tin lemong menjadi lebih terharu. Katanya kemudian, Wan Jing, harus ku jaga baik-baik dirimu barulah dapat sekadar mengganti kesalahanku yang lalu, adakah sesuatu cita-citamu? Coba katakan padaku, pasti akan kulaksanakan sepenuh tenaga bagimu. Sebenarnya hati Bok Wan Jing kebat kebit karena habis memanah nyonya Toan, tapi demi mendengar ucapan Toan Ching San ini, ia menjadi girang, serunya, jadi engkau tidak marah lagi karena aku memanah istrimu justru seperti apa yang kau katakan tadi, Budi Guru Maha Tinggi, Perintah Guru Sukar dibantah. Urusan orang tua masa dahulu tiada sangkut prautnya dengan dirimu, maka aku takkan marah padamu. Cuma lain kali jangan lagi kurang sopan kepada istriku, tapi kelak bila ditanya suhuku lantas bagaimana, kata Wan Jing. Bawalah aku menemui gurumu, biarku bicara padanya, kata Ching San. Bagus seru Wan Jing dengan girang sambil bertepuk tangan. Tapi segera ia berkata pula dengan berkerut kening, namun guruku sering bilang bahwa laki-laki di dunia ini semuanya berhati palsu. Selamanya dia tidak sudi menemui orang laki-laki, sekilas Ching San mengunjuk rasa heran, tanyanya cepat, gurumu selamanya tidak mau bertemu dengan orang laki-laki ya, untuk keperluan sehari-hari, suhu selalu suruh pelayan perempuan tua yang melakukannya, sahut Wan Jing. Satu kali, pelayan tua itu sakit dan suruh putranya mewakili belanja keperluan dapur, suhu menjadi marah dan suruh dia taruh jauh-jauh di luar pintu dan melarangnya masuk ke rumah, ai, Ang Dian. Buat apa engkau menyiksa diri begitu demikian gumam Ching San sambil menghela nafas. Kau sebut Ang Dian lagi, sebenarnya siapakah gerangan Ang Dian itu, tanya Wan Jing. Urusan ini tak dapat membohongimu selamanya, biarlah kukatakan padamu. Gurumu asalnya bernama Chin Ang Dian, orang memberi julukan si Wulotu, si hantu ayu, padanya, oh, kiranya begitu. Pantas begitu melihat caraku memidikan panah, nyonya mulantas tanya aku pernah hubungan apa dengan si Wulotu Chin Ang Dian. Tatkala itu aku benar-benar tidak tahu, jadi bukan sengaja berdusta. Kiranya guruku bernama Chin Ang Dian. Ehem, indah benar namanya tadi aku telah puntir tanganmu, masih sakit tidak sekarang, tanya Ching San dengan menyesal. Melihat sikap pangeran itu begitu ramah tamah, dengan tersenyum Wan Jing menjawab, sekarang sudah baik. Marilah kita pergi menjenguknya. Kuhawatir racun panahku itu belum lagi bersih dari lukanya. Baiklah, sahut Ching San sambil berbangkit. Lalu katanya pula, kau mempunyai keinginan apa? Coba katakan padaku, paras Bok Wan Jing menjadi merah jengah, ia menunduk dan menyahut, sesudah, sesudah ku panah istrimu, ku khawatir dia, dia akan marah padaku, kita minta maaf padanya, boleh jadi diatakan marah lagi, kata Ching San. Sebenarnya aku tidak pernah minta maaf pada siapapun juga. Tapi demi To'an Long, tidak apalah biarku minta ampun padanya kelak, habis ini, tiba-tiba Wan Jing memberanikan diri dan berkata pula, Tin Lemong, apabila ku katakan cita-citaku, apa benar yang kau akan, akan melaksanakannya bagiku sudah tentu, asal tenagaku mampu untuk melakukannya, pasti akan kulaksanakan bagimu, sahut Ching San. Apa yang kau katakan ini, jangan kau mungkir janji, ujar Wan Jing. Tin Lemong tersenyum, ia mendekati si gadis dan membelai rambutnya dengan penuh rasa kasih sayang, jawabnya, aku pasti takkan mungkir janji, baiklah, jika begitu, urusan pernikahan kami harap engkau melaksanakannya, dia tidak boleh mengingkari janji dan berhati palsu, habis mengucapkan kata-kata ini, wajah Wan Jing tampak berseri-seri, sebaliknya air muka Toan Ching San berubah guram dan perlahan menyurut mundur, lalu jatuhkan diri di atas kursinya dengan lesu. Sampai lama sekali tetap tidak bicara. Melihat gelagatnya kurang benar, segera Bok Wan Jing mendesak lebih jauh, engkau, engkau menyanggupi tidak? Tidak, kau pasti tidak boleh menikah dengan kiji, sahut Ching San kemudian dengan suara paroh berat, tapi tegas. Seketika hati Bok Wan Jing menjadi dingin, seakan-akan diguyur seember air, tanyanya dengan terputus-putus, sebab apa? Se, sebab. Dia, dia sendiri sudah berjanji padaku, tapi Toan Ching San hanya menjawab singkat, karma, karma Wan Jing semakin gugup, serunya, jika dia tidak mau lagi padaku, aku, aku lantas membunuhnya, lalu, lalu membunuh diri. Sebab aku telah, telah bersumpah di hadapan suhu, tidak bisa sahut Ching San sambil geleng kepala perlahan. Mengapa tidak? Biar ku tanya, dia kiji sendiri pun tidak tahu, ujar Ching San. Dan ketika melihat rasa duka si gadis yang memilukan itu mirip benar dengan kejadian 18 tahun yang lalu, di mana ketika mendadak Chin Ang Bian mendengar berita duka, tidak bisa menahan perasaannya lagi, tercetuslah dari mulutnya, kau tak boleh menikah dengan kiji, juga tak boleh membunuhnya sebab apa sebab? Sebab Tok An Ki adalah kakakmu sendiri. Seketika mati bok Wan Jing terbelalak lebar, sungguh ia tidak percaya pada telinga sendiri, tanyanya dengan suara gemetar, ap, apa katamu? Kau, kau bilang Toan Long adalah kakakku ya, sahut Ching San tegas. Wan Jing, apakah kau tidak tahu siapakah sebenarnya gurumu itu? Dia adalah ibu kandungmu dan aku ini ayahmu terperanjat dan gusar tak terhingga rasa bok Wan Jing hingga wajahnya pucat pasi, katanya dengan terputus-putus, aku tidak, tidak percaya, aku tidak percaya. Sekonyong-konyong terdengar seorang menghela nafas panjang di luar jendela, lalu suara seorang wanita berkata, Wan Jing, marilah kita pulang saja hei, suhu teriak Wan Jing sambil putar tubuh dengan cepat. Serek, mendadak jendela terbuka, maka tertampaklah di luar berdiri seorang wanita setengah umur, berwajah bulat telur, alis lentik, metu jeli, parasnya sangat cantik, sinar matanya bercahaya bengis menandakan kekerasan hatinya. Melihat bekas kekasihnya, yaitu siulo Tsu Chin Ang Bian mendadak muncul di situ, Toan Ching Sang kaget dan girang, serunya keras, Ang Bian, Ang Bian. Selama beberapa tahun ini, entah betapa aku merindukan di kau namun Chin Ang Bian tidak menjawab, katanya pula kepada Bok Wan Jing, Wan Jing, marilah keluar. Rumah manusia yang tipis budi dan berhati palsu, jangan tinggal terlalu lama di S ini melihat sikap sang guru terhadap Toan Ching Sang itu, perasaan Bok Wan Jing menjadi lebih tertekan, serunya tak lancar, suhu, dia, dia dusta padaku, katanya engkau adalah, adalah ibuku dan dia, dia ayahku, ibumu sudah lama meninggal, begitu pula ayahmu, sahut Chin Ang Bian dengan dingin. mendadak Toan Ching Sang berlari ke ambang jendela, serunya dengan suara memohon, Ang Bian, marilah masuk ke sini, biarku pandang engkau barang sebentar. Jangan lagi engkau tinggalkan daku, marilah selanjutnya kita hidup berdampingan bersama, tiba-tiba sinar metu Chin Ang Bian berkilat-kilat, tanyanya, kau bilang kita akan hidup berdampingan untuk selama-lamanya? Benar demikian maksudmu? Ya, benar, benar sahut Chin Sang. Oh, Ang Bian, selama ini tidak pernah sedetikpun ku lupakan di kau, tapi apa engkau tega meninggalkan si petang tanya Ang Bian? Chin Sang tertegun, ia ragu dan tidak bisa menjawab, wajahnya mengunjuk rasa serba sulit. Maka Chin Ang Bian berkata pula, bila engkau masih menaruh kasihan kepada putri kita ini, maka marilah engkau ikut pergi bersamaku dan selanjutnya tidak boleh ingat lagi pada si petang, untuk selama-lamanya jangan pulang lagi ke sini, mengikuti percakapan itu, perasaan Bok Wan Jing jadi semakin tenggelam, makin tertekan, air matanya berkilau di kelopak matanya hingga bayangan Sang Guru dan Teo Ancing Sun tampak samar-samar. Sekarang ia yakin bahwa kedua orang di hadapannya ini memang benar-benar adalah ayah bunda kandung sendiri. Dan yang lebih memukul perasaannya adalah kekasih yang selama ini dicintainya itu ternyata adalah saudara laki-laki sendiri dari satu ayah lain ibu. Maka segala impian muluk yang pernah dibayangkan olehnya selama ini dalam sekejap saja telah buyar sirna semua. Terdengar Toan Ching San menjawab, tapi, Ang Dian, aku adalah, adalah tinlemong kerajaan Tai Li ini, aku memegang kekuasaan militer dan sipil, sebentar, sebentar pun tak boleh meninggalkannya, 18 tahun yang lalu kau bilang demikian, 18 tahun kemudian engkau tetap berkata begini, Toan Ching San, wahai Toan Ching San, engkau manusia berhati palsu dan tipis budi ini, aku benci, benci padamu, demikian mendadak Chin Ang Dian mendamprat dengan suara bengis. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar di atas rumah sebelah timur sana ada suara orang bertepuk tangan beberapa kali, lalu dari sebelah barat juga ada orang membalas dengan bertepuk tangan, begitu pula dari kedua jurusan yang lain. Menyusul mana lantas terdengar suara Ko Sing Tai dan Leng Gian Li sedang berseru, ada musuh. Para saudara harap jaga di tempat masing-masing dan jangan semelarangan bergerak, melihat keadaan mulai genting, segera Chin Ang Dian membentak, Wan Jing, kenapa kau belum keluar? Wan Jing mengiakan dan melayang keluar jendela dan menubruk ke pangkuan Sang Guru merangkap ibunda tercinta. Ang Dian, apa benar-benar engkau akan meninggalkan aku begini saja tanya Ching San. Ketika ia pandang ke atas rumah, ternyata di empat penjuru sudah penuh terjaga dengan orang. Hendaklah diketahui bahwa di dalam istana pangeran Tin Lambong ini banyak berkumpul tamu terhormat. Tidak sedikit jago silat kelas tinggi yang mengabdi di bawahnya dan dipimpin oleh siantan H.O.U.K.O.Sing Tai bersama tokoh-tokoh Hai Jauh Kemdok, maka sekali ada tanda bahaya, serentak para jago itu lantas siap-siaga di tempatnya masing-masing. Tiba-tiba Ching Ang Dian menjawab dengan suara rawan, Sanko, sudah berpuluh tahun engkau menjadi ong ya, rasanya juga sudah cukup. Marilah ikut padaku, selanjutnya aku akan menurut pada segala keinginan dan perintahmu, sekecap pun aku takkan memakimu dan sedikit pun aku takkan memukulmu. Lihatlah putri kita yang cantik ini, masakah tidak disayang olahmu tergerak hati Tuan Ching San, serunya tanpa pikir, baik, aku ikut pergi bersamamu. Girang sekali Ching Ang Dian, ia ulurkan tangan kanan menantikan jabatan tangan Tuan Ching San. Tapi mendadak terdengar suara seorang wanita sedang berkata dengan dingin di belakang, Cici, kembali engkau diakali lagi. Paling-paling dia cuma mempermainkan engkau beberapa hari saja, lalu pulang ke sini pula untuk menjadi ong ya terguncang perasaan Tuan Ching San demi mengenali suara itu, serunya, Hi, Apo, jadi engkau juga datang waktu hanjing berpaling, ia lihat orang yang bicara itu adalah seorang wanita berbaju sutra hijau, ternyata adalah Ciong Hu Jain dari Banjiat Kok. Di belakangnya terdapat pula tiga orang, yaitu Yak Jin Yo dan In Tiong Ho, seorang lagi adalah Lam He Gok Sin yang sudah pergi tadi, tahu-tahu kini kembali lagi. Bahkan yang lebih mengejutkan bok wanjing adalah Lam He Gok Sin itu memondong pula seorang yang ternyata adalah Tuan Ki. Hi, Tuan Long, Bagaimana engkau seruan jing khawatir? Tadinya Tuan Ki rebah di tempat tidurnya dalam keadaan terluka, dalam keadaan sadar tak sadar, tiba-tiba Lam He Gok Sin melompat masuk ke kamarnya serta memondongnya lari. Saking kagetnya pikiran Tuan Ki menjadi sadar malah, sebab itulah ia dapat mendengar sebagian percakapan antara ayahnya dan bok wanjing serta Ciong Ang Bian. Meski tidak seluruhnya dapat didengar, namun ia sudah dapat merabah sebagian besar duduknya perkara. Kini mendengar gadis itu masih memanggil dirinya sebagai Tuan Long, ia menjadi pilu, sahutnya dengan rawan, Mo Aicu, adikku, selanjutnya asalkan kita kakak beradik selalu kasih sayang, bukankah serupa juga? Tidak. Jauh bedanya seruan jing dengan gusar, engkau adalah lelaki pertama yang telah melihat wajahku. Tapi bila dia ingat bahwa pemuda itu adalah saudara satu ayah dengan dirinya, betapapun kakak dan adik tidak mungkin boleh kawin. Bila dalam hal ini kekuatan manusia yang coba merintangi pernikahan mereka, tentu ia bisa binasakan orang itu dengan panah beracunnya. Tapi kini yang menjadi pengalang mereka adalah takdir ilahi, biarpun setinggi langit ilmu silatnya atau mempunyai kekuasaan juga tidak mampu menghapusnya. Seketika itu perasaan bok Wan Jing serasa hampa. Dalam keadaan putus asa, tanpa pikir ia melompat keluar kamar terus berlari pergi. Wan Jing, Wan Jing, hendak kemanakah seru cin angbian khawatir? Namun Wan Jing tidak guberis lagi pada sang guru merangkap ibunda tersayang itu, serunya, engkau bikin susah padaku, aku takkan peduli padamu lagi, berbareng itu, larinya bertambah cepat. Siapa itu tiba-tiba di depan mengadang seorang pengawal istana. Tanpa menjawab lagi bok Wan Jing terus didikan sebatang panah hingga mengenai tenggorokan pengawal itu dan roboh terjungkal. Si dadi sendiri setindak pun tidak berhenti, hanya dalam sekejap saja bayangan tubuhnya yang ramping itu sudah menghilang dalam kegelapan. Melihat putranya di gondol Leng Hei Gok Sin, Toan Jing San menjadi khawatir, ia tidak urus lagi kemana putrinya lari pergi, tapi jarinya terus bekerja, kontan Leng Hei Gok Sin hendak ditutup. Namun dari samping Jap Jinimar menangkis sambil memotong uratna di pergelangan Jing San. Cepat pangeran itu baliki tangannya untuk menangkap tangan lawan, tapi, tahu-tahu Yak Jinimar malah menjentik punggung tangan Jing Sun dengan jari tengahnya. Begitulah dengan cepat lawan cepat, hanya sekejap saja kedua orang sudah saling serang beberapa jurus. Diam-diam Toan Jing San terkesiap, sungguh hebat perempuan ini, Toan Jing San tiba-tiba Chin Ang Dian berseru sambil lulur tangan mengancam di atas kepala Toan Ki. Kau masih inginkan jiwa putramu atau tidak Ching San terkejut? Cepat ia berhenti menyerang lagi. Ia cukup kenal wataknya Chin Ang Dian yang aneh, bencinya kepada si Pet Hang, yaitu istrinya sendiri sekarang ini boleh dikata merasuk tulang, maka bukan mustahil bila jiwa Toan Ki benar ditamatkan olehnya. Cepat ia menjawab, Ang Dian, luka anakku sangat parah karena dipanah oleh putrimu. Dia sudah diberi obat penawar, takkan mati, biarlah sementara ini aku membawanya pergi, demikian kata Chin Ang Dian pula. Dan kau boleh pilih, inginkan putramu atau lebih suka tetap menjadi ong ya, hahaha tiba-tiba Lam Hei Gok Sin terbahak-bahak. Bocah ini akhirnya Toh harus juga mengangkat guru padaku Ang Dian, sahut Cingsan kemudian, biarlah ku terima segala permintaanmu, asal engkau bebaskan putraku, sebenarnya cinta Chin Ang Dian kepada Toan Cingsan belum pernah tawar biarpun sudah lewat 18 tahun lamanya. Maka demi mendengar ucapan Toan Cingsan yang penuh rasa khawatir itu, hatinya menjadi lemas, sahutnya, apa Ben, benar engkau akan menurut segala permintaanku ya, ya selu Cingsan tanpa pikir. Cici, jangan kau percaya lagi kepada laki-laki yang berhati palsu ini, tiba-tiba Chiong Hujan menyela, gak Sian Sing, marilah kita pergi. Tanpa bicara lagi lem Hei Gok Sin melompat ke atas, sekali membalik badan di udara, ia tancap kaki di atas rumah seberang sana, menyusul terdengar suara gedebuk dua kali, Yap Chin Nyo dan In Tiong Ho masing-masing telah merobohkan dua jago pengawal istana yang berusaha hendak merintangi lem Hei Gok Sin. Toan Cingsan tahu meski mengerahkan antara kekuatan penjaga istana belum tentu kawanan musuh itu bisa dicegat. Namun keselamatan putranya sendiri terancam, betapapun tidak boleh bertindak gegabah, tindakan kekerasan bukan tindakan yang baik, apalagi dua wanita di hadapannya ini sangat luar biasa hubungannya dengan dirinya. Maka terpaksa ia menyahut dengan halus, Apo, Ken, kenapa engkau juga ikut-ikut memusuhi aku? Aku adalah istri Chiong Ban Siu, jangan sembelarangan kau panggil, Tau Seru Chiong Hujan. Apo, selama ini, sungguh aku sangat merindukan di kau, demikian Toan Cingsan merayu pula. Chiong Hujan menjadi terharu, matanya merah basah, sikapnya berubah lunak seketika, sahutnya rawan, tempoh hari, begitu kuliah Toan Kongcu, segera aku, aku tahu dia adalah anakmu, Sumo Ai, sekarang kau sendiri kena dibujuk olehnya Seru Chin Ang Bian. Ya, baiklah, mari kita pergi sahut Chiong Hujan sambil tarik tangan Ang Bian. Lalu ia berpaling kepada Chingsan, bila engkau menginginkan putramu dengan baik-baik, bawalah si Pek Hang sambil menyembah tiap langkah pergi ke Ban Jiat Kok. Ban Jiat Kok Chingsan menegas. Sementara itu dilihatnya Lem Hei Gok Xin sudah makin jauh berlari pergi dengan menggondol Toan Ki. Ko Sing Tai, Leng Jian Li dan lain-lain tampak sedang mengudak dan mencegat dari berbagai jurusan. Chingsan menghela nafas, serunya kemudian, Ko Hyante, biarkan mereka pergi sahut Ko Sing Tai, tapi Siao Ongnya, biarlah, perlahan kita cari akal lain, kata Chingsan. Sembari bicara, ia terus memburu Ko Sing Tai dan berkata pula, musuh sudah pergi, semua orang supaya kembali ke tempatnya masing-masing, habis itu, mendadak Iami lompat ke samping Chiong Hujan, katanya dengan suara halus, Apo, baik-baik kaheng kah selama ini sudah tentu, apa yang kurang baik sahut Chiong Hujan ketus. Sekonyong-konyong jari Toan Chingsan terus bekerja, secepat kilat ia telah tutup Tan Tiong Hiat di dadanya itu. Dalam keadaan tak berferjaga-jaga, kontan Chiong Hujan roboh. Cepat Chingsan tahan tubuh nyonya itu dengan tangan kiri sambil pura-pura kaget dan berseru, Hi, Apo, Ken, kenapa engkau keruan Chiong Hujan ikut terkejut, tanpa curiga ia lantas mendekat dan tanya dengan khawatir, ada apa, sumuai dan tatkala Angbian berjongkok hendak memeriksa keadaan Chiong Hujan, secepat kilat jari Toan Chingsan bekerja lagi, tepat Hiat Su Chiong Hujan kena ditutupnya juga. Dalam keadaan tertutup kaku, Chiong Hujan dan Chiong Hujan dipeluk oleh kedua belah tangan Toan Chingsan, mereka sama melototi pangeran bangor itu, dalam hati masing-masing sama berpikir, Ai, kembali aku teperdaya lagi. Kenapa aku begini sembrono, dulu sudah pernah masuk perangkapnya, mengapa sekarang aku tertipu pula? Dalam pada itu Toan Chingsan telah berkata pada Ko Singtai, Ko Hyante, lukamu belum sembuh, harap engkau pulang ke kamarmu untuk mengasuh saja. Chiong Li, kau pimpin kawan yang lain berjaga di sekitar sini, dengan hormat Ko Singtai dan Leng Chiong Li mengiakan Samlil membungkuk badan. Lalu Chingsan kempit kedua wanita itu kembali ke ruangan tadi dan suruh Koki menyediakan hidangan pula, perjamuan segera diperbarui lagi. Setelah selesai menyediakan santapan dan parada yang sudah mengundurkan diri, Chingsan tutup pula Hiacu bagian kaki kedua tawanannya supaya mereka tidak bisa berjalan, lalu melepaskan Hiacu yang ditutupnya semula. Segera Chin Ang Biander teriak sesudah bisa bersuara, Toan Chingsan, sampai sekarang engkau masih ingin menghina kami berdua. Toan Chingsan berputar ke hadapan kedua wanita itu, ia memberi hormat sambil berkata, Maafkan aku berbuat kasar, terimalah hormatku ini, siapa ingin kau beri hormat seru Chin Ang Biander dengan gusar. Lekas lepaskan kami kita bertiga sudah belasan tahun tidak berjumpa, kebetulan hari ini bisa berkumpul lagi, banyak sekali ingin ku bicarakan pada kalian, demikian sahut Chingsan. Ang Biander, ternyata watakmu masih keras begini. Dan kau, Apo, makin lama engkau makin ayu, kenapa sedikit pun tidak kentara tambah tua lekas kau lepaskan aku, teriak Ang Biander dengan gusar sebelum Chiong Hu Jain berkata, kalau Apo makin tua makin cantik, jadi aku makin tua makin jelek bukan? Ayo lepaskan aku, buat apa kau tahan seorang nenek jelek seperti aku? Ang Biander, kata Chingsan dengan gegetun, cobalah engkau berkaca, bila engkau seorang nenek kriut dan jelek, maka sastrawan yang biasa melukiskan kecantikan wanita perlu ganti ungkapan menjadi sejelek bidadari, karena geli, tak tertahan Cing Ang Biander mengikik tawa, karena kaki tak bisa bergerak, terpaksa ia mengerutu, huh, siapa yang ajak berguyon denganmu? Cengar-cengir, masa begitulah kelakuan seorang pangeran melihat sikap orang yang bersungut tapi menawan hati itu, hati Cingsan terguncang, terkenang olehnya cinta kasih masa lampau, tak tertahan lagi ia mendekati Cing Ang Biander, ngok, ia cium sekali pipi wanita itu. Meski kakinya tak bisa bergerak, tapi tubuh bagian atas Cing Ang Biander dapat bergerak dengan bebas, klok, kontan ia persen sekali tamparan di muka pangeran bangor itu. Kalau mau menghindar sebenarnya tidak susah bagi Tuan Cingsan, tapi ia sengaja menerima pukulan itu, bahkan ia terus berbisik di telinga orang, mati di gambar siulotu, jadi setan juga rela seketika badan Cing Ang Biander tergetar mendengar itu, air matanya bercucuran, ia menangis keras-keras, ucapnya dengan parau, kembali, kembali engkau gunakan kata-kata demikian lagi, kiranya pada masa dulu Cing Ang Biander pernah malang melintang di kalangan Kang Ho dengan sepasang senjatanya yang berupa golok siulotu, karena itu juga ia mendapat julukan dari nama senjatanya itu. Ketika kesuciannya dirusak oleh Tuan Cingsan, kejadian itu adalah mirip seperti sekarang, yaitu dicium dulu, lalu ia tampar pipi pangeran itu, lalu ia lantas dirayu dengan bisikan mati di bawah siulotu, jadi setan pun relak. Kalimat itu entah sudah beratus ribu kali menginyang di pelinganya selama belasan tahun ini. Kini, mendadak. Didengarnya pula dari mulut Tuan Cingsan, sungguh ia merasa sangat bahagia dengan aneka macam perasaan yang bercampur aduk. Suci, orang ini paling pandai merayu, pintar bermulut manis, tapi jangan kau percaya lagi padanya, tiba-tiba Ciong Hujin memperingatkan Seng Suci atau kakak seperguruan. Ya, benar, aku tidak mau percaya lagi pada bujukanmu demikian kata angbian yang ditujukan kepada Tuan Cingsan. Tapi dengan cengar-cengir Tuan Cingsan lantas mendekati Ciong Hujin, katanya, Apo, kalau aku juga ngok pipimu, boleh tidak keruan Ciong Hujin rada kebuakan dan khawatir, dalam keadaan tak bisa berjalan, kalau orang benar-benar berbuat seperti apa yang dikatakan, kan bisa runyam. Cepat ia berseru, tidak, jangan kurang ajar. Aku adalah wanita bersuami, sekali-kali tidak boleh ku cemarkan nama baik suamiku, asal kau berani menyentuh badanku, segera akan ku gigit lidah sendiri biar mati di hadapanmu. Melihat kata-kata itu diucapkan dengan nekat dan sungguh-sungguh, Cingsan tidak berani semibrono lagi, tanyanya kemudian, Apo, bagaimanakah macam suamimu itu suamiku sangat jelek, tabiatnya juga aneh, ilmu silatnya jauh di bawahmu, orangnya tidak segagah engkau pula, lebih-lebih tiada punya pangkat dan kedudukan seperti dirimu. Namun demikian, dengan hati suci murni ia mencintai aku, maka aku pun membalasnya dengan sama baiknya. Bila aku berbuat sedikit menyeleweng, itu berarti aku berdosa padanya, biarlah aku terkutuk, untuk selama-lamanya tak bisa menjelma kembali, mau tak mau Toan Cingsan menaruh hormat kepada sikap tegas nyonya Qiong itu, maka ia tidak berani mengungkat. Ungkat peristiwa asmara masa lalu lagi. Katanya kemudian, kalian telah menculik putraku, sebenarnya apa maksud tujuan kalian? Apa, Banjiatko yang kau katakan itu letaknya di mana? Jangan katanya padanya. Tiba-tiba seorang berkata di luar jendela dengan suara serat. Keruan Toan Cingsan terkejut. Ia sudah perintahkan Leng Jianli dan kawan-kawannya berjaga di luar, kenapa diam-diam ada orang asing menyusup sampai di luar kamar situ? Maka terdengar Ciong Hu Jin buka suara dengan menarik muka, lu kamu belum sembuh, buat apa engkau menyusul kemari lalu terdengar pula suara seorang wanita sedang berkata, silakan masuk. Ciong Sian Sing mendengar suara itu, Toan Cingsan terlebih kejut hingga air mukanya merah jengah. Dan begitu kerai tersingkap, masuklah seorang wanita yang bukan lain adalah Ye A.U. Toan Sian Chu, di belakangnya menyusul seorang laki-laki bermuka sangat jelek, panjang mukanya itu hingga mirip muka kuda. Itulah dia muka yang istimewa dari Ciong Ban Siu, Kok Chu atau pemilik lembah Banjiatko. Ciong Hu Jin menjadi heran demi tampak Seng suami mendadak juga datang ke situ, ternyata datangnya bersama Nyonya Toan alias si Pek Hang itu. Kiranya sesudah lama Bok Wan Jin berkelana dan belum pulang, Ciong Ang Bian menjadi khawatir, segera ia keluar mencarinya ke tempat Seng Sumo Ai, yaitu Ciong Hu Jin dari Banjiatko. Kemudian mereka berdua lantas keluar pula mencari jejak Wan Jing. Di tengah jalan mereka telah bertemu dengan Yap Jin Yo, Lam He Gok Sin dan In Tiong Ho. Ang Bian sudah kenal dengan Yap Jin Yo, sebab di antara perguruan mereka ada sedikit hubungan, cuma biasanya tidak pernah saling bergaul. Ketika mendengar Bok Wan Jing telah ikut pergi ke Tai Li, segera Seng Moke itu ikut menyusul ke situ. Sebaliknya Ciong Ban Siu yang sangat mencintai Seng Istri itu, rasa cemburunya juga sangat besar, sejak Seng Istri pergi, ia menjadi tidak enak makan dan sukar tidur, tanpa peduli lagi bahwa lukanya belum sembuh, serta tak pikir bahwa selama ini dirinya pura-pura mati dan mengasingkan diri di lembah sunyi itu, segera ia berangkat menyusul Seng Istri. Sampai di luar Istana Pangeran, kebetulan ia pergok Kisi Pet Hang sedang berlari keluar dengan marah-marah, begitu kepergok, segera kedua orang saling geberat. Tengah sengit pertarungan mereka, tiba-tiba sesosok bayangan orang berbaju hitam melayang lewat di samping mereka, orang itu tampak menutupi mukanya sambil menangis, ternyata Hyang Yok Jeh Bok Wan Jing. Melihat gadis itu, Ciong Ban Siu menjadi khawatir atas diri Seng Istri, katanya segera, paling penting harus ku cari istriku dulu, aku tiada tempo buat menempurmu lagi, kemana hendak kau cari istrimu? tanya si Pet Hang. Ke rumah si bangsa Toan Ching San, sahut Ciong Ban Siu. Bila istriku ketemu Toan Ching San, wah, bisa runyam sebab apa? bisa runyam? tanya Pet Hang pula. Toan Ching San bermulut manis, pintar memujuk layu, ia seorang hidung belang ahli pikat wanita, harus ku bunuh dia nanti sahut Ban Siu gemas. diam-diam si Pet Hang pikir Seng Suami sudah berumur lebih 40, jenggotnya sudah panjang, masakah disamakan pemuda hidung belang segala? Tapi tentang sifat Seng Suami yang memang bangor itu, ia percaya kepada apa yang dikatakan orang bermuka kuda itu. Segera ia coba tanya nama dan asal lusul suami istri Ciong Ban Siu. Dan ketika mengetahui Ciong Hu Jin adalah salah satu bekas kekasih Seng Suami, Pet Hang menjadi curiga, segera ia lari kembali ke istana bersama Ciong Ban Siu. Meski waktu itu penjagaan di sekitar Tin Lemong Hu dilakukan dengan sangat ketat, tapi demi tampak Ong Hui, para pengawal tidak berani merintangi. Sebab itulah si Pe Hang dan Ciong Ban Siu dapat mendekati ruangan belakang tanpa sesuatu peringatan dari para penjaga. Dan dengan sendirinya bujuk rayu Toan Cingsan kepada Cing Ang Bian dan Ciong Hu Jin yang dilakukan dengan cengar-cengir dapat didengar semua oleh kedua orang di luar jendela itu. Keruan hampir-hampir nih ledak dada si Pe Hang saking gusarnya oleh kelakuan Seng Suami itu. Sebaliknya Ciong Ban Siu Girang tidak kepalang mendengar istrinya sedemikian teguh imannya. Cepat Ciong Ban Siu lari ke samping Seng Istri dengan rasa kasih sayang tercampur Girang, Ia terus mengitar Kian kemari mengelilingi Seng Istri sambil berkata, Biar, bila dia berani menghina engkau, segera aku adu jiwa dengan dia dan selang sejenak, baru teringat olehnya bahwa Hiatu Seng Istri masih tertutup, segera ia berpaling kepada Toan Cingsan dan berkata, Lekas, lekas lepaskan Hiatu Istriku kalian telah menculik puteraku, asal puteraku itu kalian bebaskan lebih dulu, dengan sendirinya akan ku lepaskan istrimu, demikian sahut Cingsan. Saking khawatir cepat Ciong Ban Siu memijat dan menepuk pinggang Seng Istri, tapi biarpun lekangnya sangat tinggi, betapapun ia tak mampu memunahkan tutukan it yang Cik keluarga Toan yang tiada bandingannya itu. Sebaliknya karena dipijat dan ditetuk, Ciong Hu Jin menjadi sakit dan geli, sedang Hiatu kaki yang tertutup itu belum lagi bebas, maka omelnya, tolol, bikin malu saja. Terpaksa Ciong Ban Siu berhenti dengan kikuk, saking dongkolnya, terus saja ia membentak, Toan Cingsan, marilah maju, biar kita bertempur 300 jurus dulu sembari gosok-gosok kepalan, segera ia hendak melabrak Toan Cingsan. Namun Ciong Hu Jin telah berkata, Toan Ong Ya, putramu diculik oleh Lian Hei Gok Sin dan begundalnya, biarpun suamiku minta mereka bebaskan putramu belum tentu mereka mau menurut. Tapi kalau aku dan Su Chi sudah pulang dan mencari kesempatan untuk menolong, mungkin ada harapan. Paling sedikit putramu takkan dibikin susah oleh mereka tapi aku tidak percaya, Sahut Cingsan sambil menggeleng kepala. Ciong Sian Sing, silakan pulang saja, bawalah puteraku kemari untuk ditukar dengan istrimu, Ciong Ban Siu menjadi gulsar, teriaknya, istanamu ini tempat cabul dan kotor, kalau istriku ditinggalkan di es ini, wah, berbahayamu katoan Cingsan menjadi merah, bentaknya, tutup mulutmu. Berani mengoceh tidak keruan lagi, jangan menyesal bila aku berlaku kasar, sejak masuk tadi si pethang niam saja, kini mendadak menyela, kau ingin menahan kedua wanita di sini, sebenarnya apa maksud tujuanmu? Untuk kepentingan sendiri atau demi keselamatan Cingsan menghela nafas, sahutnya, ternyata engkau juga tidak percaya padaku, mendadak ia menutup pinggang Cing Ang Dian untuk melepaskan jalan darahnya. Menyusul segera hendak menutup juga pinggang Ciong Hujin. Tapi cepat Ciong Bansiu mengadang di depan seng istri sambil goyang kedua tangannya kepada Tuan Cingsan, katanya, jangan kau men pegang-pegang badan wanita. Orang macam kau suka men cubit, tubuh istriku tidak boleh kau sentuh namun istrimu tertutup, biarpun kepandaianku tidak berarti, tapi kere, tiam hiat ini tak dapat ditolong oleh orang lain, kalau terlalu lama, mungkin kedua kaki istrimu akan cacat, ujar Cingsan tersenyum menyongkol. Bansiu menjadi murka, dan beratnya, bila istriku yang cantik molek ini benar-benar menjadi cacat, pasti akan ku cencang juga putramu, kau ingin ku lepaskan hiat cu istrimu, tapi melarang aku menyentuh tubuhnya pula, lantas bagaimana aku harus berbuat ujar Cingsan tertawa. Bansiu bungkam tak bisa menjawab, sekonyong-konyong ia menjadi gusar, bentaknya, habis, mengapa kau tutup dia tadi? Hi, wah, celaka. Kalau begitu, waktu kau tutup dia tadi tentu sudah menyentuh tubuhnya. Biar aku pun menutup sekali tubuh istrimu kembali, engkau ngacobe lotak keruan omel Ciong Hujin sambil melototi seng suami. Habis, aku tidak mau dirugikan sahut Bansiu. Tengah ribut-ribut, tiba-tiba Tirai tersingkap, dengan langkah perlahan masuk seorang berjubah sutra kuning, berjenggot cabang tiga, alis panjang, metu besar, muka putih, itulah di A.T.O. An Chinbeng, Raja Poting T dari negeri T.A.I.L.I. Hong Heng, kakak Baginda segera Cingsan menyapa. Poting T mengangguk tanpa menjawab, tiba-tiba dari jauh ia angkat jarinya menutup pinggang Ciong Hujin, samar-samar seperti ada seutas benang putih mirip asap terpancar dari ujung jarinya ke samping pinggang nyonya itu. Seketika Ciong Hujin merasa perutnya hangat, dua arus hawa panas terus mengalir ke kaki, cepat darahnya berjalan dengan lancar dan bisa berdiri dengan leluasa. Melihat Raja T.A.I.L.I. itu mengunjukkan ilmu sakti kah kongkai hiat atau membuka jalan darah dari tempat jauh, saking kagum dan kagetnya sampai Ciong Ban Siu ternangat tak bisa berbicara, sungguh tak tersangka olehnya bahwa di dunia ini ada orang memiliki kepandayan sedemikian hebatnya. Hang Heng, kata Cingsan kemudian, Kiji telah digondolari oleh mereka Poting T mengangguk, sahutnya, Ya, Siantan H.O.U. sudah lapor padaku. Adik San, kalau keturunan keluarga Toan kita ada yang jatuh di tangan musuh, tentu orang tua atau pamannya yang harus pergi menolongnya, kita jangan menahan orang lain sebagai sandera, muka Toan Cingsan menjadi merah, sahutnya membenarkan ucapan kakak bagindanya itu. Ucapan Poting T itu sangat gagah penuh harga diri, yaitu merasa merosotkan pamer keluarga Toan bila adik pangeran itu menahan musuh sebagai jaminan keselamatan putranya. Dan sesudah merandek sejenak, kemudian katanya pula, sekarang silakan kalian pergi saja. Dalam tiga hari, keluarga Toan tentu ada orang akan mengunjungi Banjiat Kok, tapi tempat Banjiat Kok kami itu sangat dirahasiakan, kalian belum tentu mampu menemukannya, untuk mana perlukah ku beritahukan tempatnya? Tanya Cirog Ban Siu. Dalam hati ia berharap Poting T akan minta diberitahukan tempatnya itu, dan kalau lawan tanya, ia justru tidak mau menerangkan. Tak tersangka Poting T tidak guberis pertanyaannya itu, sekali mengeras lengan baju, katanya pula, antarkan kamu keluar Cirog Ban Siu sendiri berjuluk Kian Jin Ciluset atau melihat orang lantas membunuh, suatu tanda sifatnya yang kejam tak kenal ampun, dengan sendirinya wataknya sangat keras, terutama pada waktu sebelum dia mengasingkan diri. Namanya sangat ditakuti oleh orang Kang O umumnya, asal mendengar kedatangannya, setiap orang tentu kebat kebit khawatir dibunuh olehnya. Sebab itulah, maka si Kong Hian, itu ketua dari Sin Long Pang menjadi sangat ketakutan juga ketika mengetahui bahwa Ciong Ling adalah putri Ciong Ban Siu. Tapi berdiri di depan Poting T yang berwibawa itu, aneh juga, gembong iblis yang tak kenal apa artinya takut itu menjadi jari dengan sendirinya dan bingung. Begitu mendengar Poting T bilang antar tamu pergi, segera ia berseru, baik, marilah kita pergi. Hektomekar, selamanya aku paling benci pada orang Sitoan, tiada seorang Sitoan pun di dunia ini adalah manusia baik-baik. Habis bicara, ia gandeng tangan seng istri terus melangkah keluar dengan marah-marah. Cici, marilah kita pergi demikian. Ciong Hu Jin menjauhi lengan baju Chin Ang Bian. Sekilas Chin Ang Bian memandang Toan Ching San, ia lihat pangeran itu berdiri terpaku dengan bungkam, hatinya menjadi pedih, dengan meco basah dan gemas. Ia melotot sekali ke arah si Petong, lalu ikut pergi dengan menunduk. Begitu keluar ruangan, segera ketiga orang melompat ke atas wuungan rumah. Di atas emperan situ sudah berdiri kosing tai, ia membungkuk tubuh sambil berkata, selamat jalan Cuh Ciong Ban Siu mi ludah dengan sengit. Huh, munafik, tiada satupun manusia baik-baik dengan cepat mereka melompat pergi mi lintasi rumah sekitar situ, ketika kompleks istana pangeran itu hampir habis dilalui, tinggal melintasi pagar tembok luar saja, segera Ciong Ban Siu genjot tubuh sekuatnya, kaki kiri hendak berpijak di atas pagar tembok kurung istana pangeran itu. Tak tersangka, mendadak di depan bertambah seorang yang persis berdiri di atas pagar tembok tempat yang akan dipijaknya itu. Orang itu berjubah longgar, ikat pinggangnya kendur, siapa lagi kalau bukan kosing tai yang tadi berdiri di emperistana sana, entah dari mana tahu-tahu sudah mendahului berada di hadapan Ciong Ban Siu, bahkan begitu tepat perhitungannya bahwa tempat itulah yang akan dipijak oleh kaki Ciong Ban Siu, maka ia mendahului mengadang di es itu. Dalam keadaan tubuh terapung di udara, untuk mudur lagi terang tidak mungkin, membelok kejurusan lain juga tak bisa, keruan Ciong Ban Siu ke labah kang, terpaksa ia sodok kedua tangannya ke depan sambil membentak, minggir dengan tenaga sodokan kedua tangan yang bisa menghancurkan batu itu, Ban Siu taksir bila lawan menangkis, tentu lawan itu akan terpental ke bawah. Andaikan tenaga lawan sama kuatnya dengan dirinya, paling sedikit juga dapat meminjam tenaga aduan itu untuk bergeser ke atas pagar tembok di sampingnya. Sungguh tak tersangka, ketika kedua tangan hampir menyodok dada orang, sekonyong-konyong Kosing Tai doyongkan tubuh ke belakang, dengan separuh tubuh terapung Kosing Tai gunakan gerakan tiat pankyo atau jembatan papan baja, hanya kedua kakinya yang menancap di atas tembok. Dan karena tubuhnya mendoyong ke belakang itulah, ia dapat menghindarkan tenaga sodokan Cheong Ban Siu yang hebat itu. Sekali menyerang tidak kena, diam-diam Cheong Ban Siu mengeluh bisa celaka. Sementara itu tubuhnya sudah melayang lewat di atas tubuh Kosing Tai yang mendoyong ke belakang itu. Dalam keadaan begitu, Cheong Ban Siu takkan mampu berbuat apa-apa bila diserang oleh Kosing Tai. Untung baginya sama sekali Kosing Tai tidak melontarkan serangan hingga dengan selamat Cheong Ban Siu dapat menancapkan kakinya di tanah. Menyusul mana Chin Angbian dan Cheong Hujan juga melompat keluar. Sementara itu Kosing Tai sudah berdiri tegak lagi di atas pagar tembok dengan gagah, katanya, maaf tidak mengantar lebih jauh Ban Siu menjengek, mendadak celananya melorot ke bawah, hampir ia kedodoran di depan umum, untung cepat ia sempat menariknya ke atas lagi. Baru sekarang ia tahu bahwa tali kolornya telah putus. Rupanya tadi waktu melayang lewat di atas tubuh Kosing Tai, tali kolor celananya kena diputus orang. Coba bayangkan, bila bukan Kosing Tai sengaja murah hati, sekali tutuk di bagian hiat sepenting, mungkin jiwanya sudah melayang sejak tadi. Mengingat itu, Cheong Ban Siu tidak berani lama-lama lagi tinggal di situ, cepat ia ajak seng istri dan Chin Angbian meninggalkan T.A.I.L.I. Kembali bercerita tentang Hiang Yok Jeh Bok Wan Jing. Ketika berlari keluar dari istana Tin Lemong sambil mendekat mukanya, meski kepergok dan ditegur oleh si Peng Hong dan Cheong Ban Siu, namun ia tidak ambil peduli dan berlari terus ke depannya tanpa tujuan. Ia lari di lareng gunung dan hutan belukar, sampai Fajar sudah menyingsing baru merasakan kedua kakinya lindu pegal, ia berhenti sambil bersandar pada pohon besar, mulutnya komat kamit sendiri, lebih baik aku mati saja, lebih baik aku mati saja. Meski hatinya penuh rasa benci dan sesal, tapi ia tidak tahu siapa yang harus dibencinya. Toan Luang tidak mengingkari diriku, soalnya karena takdir ilahi, ia justru adalah saudaraku sendiri satu ayah. Sedang guruku sendiri ternyata adalah ibu kandungku. Selama belasan tahun ini dengan susah payah ibu telah membesarkan aku, budi sebesar itu mana dapat ku salahkan dia? Ada pun Tin Lemong Toan Cingsan itu adalah ayahku, meski dia berdosa kepada ibu, namun bukan mustahil di dalam persoalannya ada banyak kesulitan yang sukar dijelaskan. Dia sangat ramah dan kasih sayang padaku, katanya kalau aku mempunyai sesuatu cita-cita, beliau pasti akan berusaha untuk memenuhi harapanku. Tetapi untuk persoalanku ini beliau justru tak mampu berbuat apa-apa. Sebabnya ibu tak bisa menikah dengan ayah mungkin disebabkan adanya rintangan si Pethong, maka ibu menyuruh aku membunuhnya. Tapi diukur menurut hati Nurani, bila aku menikah dengan Toan Long, rasanya sekali-kali aku pun tak mengizinkan dan menyukai wanita lain. Apalagi si Pethong sudah menjadi padri, dapat diduga karena ayah juga berbuat salah padanya dan melukai hatinya. Aku telah panah dia dua kali, tapi putra satu-satunya juga terluka, namun dia tidak dendam padaku, tampaknya dia toh bukan seorang wanita yang kejam dan galak. Begitulah makin dipikir hati Bok Wan Jing makin berduka. Gumamnya, sejak kini aku akan melupakan Toan Ki, aku takkan pikirkan dia lagi namun omong memang gampang, untuk melupakan begitu saja masakah begitu mudah? Setiap detik bayangan Toan Ki yang tampan itu selalu timbul dalam benaknya. Kemudian dia coba menghibur diri sendiri, biarlah untuk selanjutnya aku anggap dia sebagai kakak. Asalnya aku adalah anak yatim piatu, kini ayah sudah punya, ibu pun sudah ada. Malah bertambah pula seorang saudara tua, kurang apa lagi? Bukankah aku sebenarnya harus bergirang, sungguh tolol aku ini akan tetapi, seorang kalau terlibat dalam jaring asmara, makin meronta semakin ruwet dan sukar melepaskan diri. Kalau dia sabar menanti selama tujuh hari tujuh malam di puncak buliangsan, nyata akar cintanya sudah bersemi secara mendalam dan susah dihapus lagi. Ia dengar suara gemuruh ombak yang mendebur semakin keras, dalam keadaan putus asa, timbul juga maksudnya membunuh diri. Ia mendekati arah suara ombak itu, setelah melintasi sebuah bukit, akhirnya tertampak ombak sungai lanjong mengalir cepat di bawah tebing sungai itu. Ia menghela nafas dan berkata seorang diri, Ai, bila aku menceburkan diri ke dalam sungai, rasa kesal ku tentu takkan terasa lagi, perlahan ia menyusuri tepi sungai. Seng suria yang baru menyingsing itu mulai memancarkan cahayanya yang gemerlapan menyilaukan mata. Ia termangu-mangu berdiri di atas batu karang di tepi sungai dengan perasaan bergolak sehebat ombak yang mendebur. Sekonyong-konyong sekilas dilihatnya di atas sebuah batu karang sebelah sana duduk seorang. Cuma orang itu sejak tadi tak bergerak sama sekali, bajunya berwarna hijau mirip warna batu karang yang berlumut, maka tak diketahui olehnya sejak tadi. Waktu Han Jing memandang lagi lebih jelas, ia terkejut, tentu orang ini sudah mati, sudah banyak manusia yang dia bunuh, dengan sendirinya Bok Wan Jing tidak takut pada orang mati. Karena tertarik, segera ia mendekatinya, ia lihat orang berbaju hijau itu adalah seorang kakek, jenggotnya panjang sampai di dada dan hitam. Gilap, matanya terpentang lebar sedang menatap pusar sungai tanpa berkedip. Kiranya bukan orang mati ujar Wan Jing sendiri. Tapi ketika dipegasi pula, ia lihat tubuh orang itu sedikit pun tidak bergerak, bahkan kelopak matanya juga tidak berkedip sama sekali, terang juga bukan orang hidup. Maka gumamnya pula, ah, kiranya orang mati tapi sesudah diamat-amati sebentar lagi, ia merasa kedua mati orang mati itu bersemangat, wajahnya bercahaya merah pula. Ia coba periksa pernapasan hidung orang, terasa napasnya seakan-akan ada dan seperti tak ada, waktu merabat pipinya, tiba-tiba terasa dingin dan lain saat berubah hangat. Dalam herannya terus saja Wan Jing merabat dada orang, kini terasa jantung orang kedat-kedut, seperti berdenyut, seperti juga berhenti. Keruan Wan Jing bertambah heran, katanya seorang diri, orang ini sungguh aneh, katakan dia orang mati, toh seperti orang hidup, bilang dia orang hidup, mirip orang mati pula, aku adalah orang hidup mati. Tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Wan Jing menjadi kaget, cepat ia menoleh, tapi tiada bayangan seorang pun yang dilihatnya. Di sekitar itu adalah batu karang tandus yang tak dapat dibuat sembunyi orang. Sejak tadi dia berhadapan dengan orang aneh itu dan tidak kelihatan bibirnya bergerak ketika terdengar suara tadi. Dengan penasaran segera Bok Wan Jing berseru, siapa berani menggoda nonamu? Apa barangkali kau sudah bosan hidup? Sembari berkata ia terus putar tubuh mebelakangi sungai, maka ketiga arah lain dapat dilihatnya dengan jelas. Tapi lantas terdengar suara tadi berkata pula, Ya, aku memang sudah bosan hidup. Sangat bosan hidup. Kejut Wan Jing sungguh tak terkatakan, sudah terang, kecuali orang aneh yang berada di depannya ini, dapat dipastikan tiada orang lain lagi. Namun terang gamblang kelihatan bibir orang aneh ini sama sekali tidak bergerak, mengapa bisa bicara? Segera Wan Jing membentak lagi, siapa yang sedang bicarakah sendiri sedang bicara sahut suara itu? Dan siapa yang bicara dengan aku Ser Wan Jing? Tidak ada orang bicara dengan musahut suara itu pula. Dengan cepat Wan Jing putar tubuhnya tiga kali, tapi selain bayangan sendiri, tiada sesuatu tanda aneh yang kelihatan. Ia yakin pasti Jing Baohek atau orang berbaju hijau di hadapannya ini yang sedang menggoda padanya, dengan tabahkan hati segera ia mendekat lebih rapat, ia coba dekat bibir orang, lalu tanya pula, apakah engkau yang bicara denganku bukan kembali? Suara itu menjawab. Sedikitpun tangan Wan Jing tidak merasakan getaran suara, maka tanyanya lagi, sudah jelas ada orang sedang bicara padaku, kenapa bilang tidak aku bukan orang, aku pun bukan aku, di dunia ini tiada seorang aku lagi. Demikian sahut suara itu. Seketika bok Wan Jing mengirik, pikirnya, jangan-jangan ada setan segera ia tanya lagi, apakah engkau setan kau sendiri tadi bilang tidak ingin hidup lagi, tentu kau akan menjadi setan juga, tapi mengapa kau ketakutan pada setan sahut suara itu? Siapa bilang aku takut pada setan? Aku tidak takut pada langit juga tidak gentar pada bumi seruan Jing dengan berani. Jika begitu, ada sesuatu yang kau takutkan, kata suara itu. Hektometer, tidak. Segala apapun aku tidak takut sahut Wan Jing tegas. Takut, jelas kau takut. Yang kau takutkan ialah seorang calon suami yang mendadak berubah menjadi saudara sendiri kepala bok Wan Jing seperti dikempelang oleh ucapan itu, dengan lemas ia duduk terkulai di tanah. Ia termangu-mangu sejenak, lalu katanya dengan komat kamit, engkau adalah setan, engkau setan. Jangan khawatir, aku dapat menolongmu, demikian kata suara tadi. Aku dapat menjadikan Toanki bukan kakakmu, dapat pula menjadikannya suamimu yang tercinta, tidak. Kau, kau tipu aku, kata Wan Jing dengan suara gemetar. Nasibku ini sudah ditakdirkan, tak bisa, tak bisa berubah lagi, peduli apa dengan takdir segala, ujar suara itu. Aku mempunyai akal untuk mengubah kakakmu menjadi suamimu, kau mau tidak dalam keadaan putus asa dan hilang harapan, ucapan itu benar-benar merupakan suara wahyu yang turun dari langit, meski ragu juga, cepat Wan Jing menjawab, ya, mau, aku mau sesudah aku selesai membantumu, dengan apa kau berterima kasih padaku apa yang kumiliki. Aku tidak punya apa-apa sahut Wan Jing dengan pilu. Kini kau tak punya, tapi kelak mungkin akan punya, baiklah, apa yang kau inginkan, akan kuberikan padamu, tapi sampai saatnya nanti, jangan-jangan kau ingkar janji, ujar suara itu. Aku pasti akan pegang janji seruan Jing. Dalam hati ia pikir, di dunia ini ada barang apakah yang bisa melebih Toan Long yang akan menjadi suamiku? Seumpama aku menjadi raja, rela juga ku berikan takhtaku kepada orang aneh ini, namun suara itu berkata pula, ucapan kaum wanita sukar dipercaya. Bila kelak tidak kau berikan padaku, lantas bagaimana kepandayanmu begini sakti, bolehlah kau bunuh aku ujar Wan Jing. Tidak, aku takkan membunuhmu. Kalau kau tidak pegang janji, suamimu yang akan kubunuh, kata suara itu. Diam-diam Wan Jing berpikir, kecuali Toan Long, aku pasti takkan menikah. Dan bila Toan Long berubah bukan lagi kakakku tapi menjadi suamiku, maka segala apa aku tidak mau lagi, tidak mungkin aku merasa berat memberi apapun kepada hantu ini. Maka segera jawabnya, baiklah, aku menerima syaratmu, dan sampai waktunya nanti, jangan lagi meminta-minta padaku dengan menangis, sebab aku paling benci bila ditangisi wanita, kata suara itu. Aku pasti takkan memohon padamu, sahut Wan Jing. Eh, siapakah engkau sebenarnya? Dapatkah engkau unjukkan mukamu padaku sudah setian lamanya kau lihat aku, masakah masih belum cukup kata suara itu pula? Sejak mula sampai, sekarang nada suara itu selalu sama saja, tidak keras, tidak rendah, datar tanpa irama pula. Jadi engkau adalah, adalah engkau ini tanya Wan Jing. Entahlah, aku pun tidak tahu apakah aku ini aku. Ai, demikian suara itu. Helaan napas paling akhir itu telah menandakan rasa masgur hatinya yang tak terkatakan. Keruan Wan Wan Jing bertambah sangsi, tapi kini ia sudah yakin benar bahwa suara itu memang keluar dari kakek berbaju hijau di depannya ini. Segera ia tanya pula, engkau tidak buka mulut, mengapa bisa bicara aku adalah orang hidup mati, bibir tak dapat bergerak, tapi bersuara dari dalam perut, sahut suara itu. Dasar sifat kanak-kanak Bok Wan Jing belum hilang sama sekali, kalau tadi ia sangat berduka dan putus asa, adalah sekarang demi mendengar ada orang mampu bicara tanpa buka mulut dan gerak bibirnya, ia menjadi sangat ketarik. Segera ia tanya pula, engkau bicara dengan perut? Sungguh aneh kau tidak percaya sahut Jing Bao Hek itu. Cobalah kau pegang perutku, tentu kau akan percaya nanti, tanpa pikir Wan Jing terus sulur tangan untuk merabah perut orang. Kau merasakan getaran perutku atau tidak? Tanya Jing Bao Hek.